Kadisdik Sumut heran lihat Rosmaida Purba, tapi tak berani mencopotnya dari Kepsek SMA N8 Medan. Hingga saat ini, Rosmaida Purba masih menjabat sebagai Kepala Sekolah Kepsek SMA Negeri 8 Medan, meski tetap ngotot pada pendiriannya tidak menaikan kelas siswi kelas 11 yang bernama Molidza alias MSF. Rosmaida Purba pun tidak menggubris permintaan Kepala Dinas Pendidikan, Kadisdik Sumut, Haris Lubis, agar mencabut keputusannya yang tidak menaikan kelas Molidza. Rosmaida Purba beralasan, keputusan itu diambil usai mereka melakukan rapat. Adapun surat penolakan dari Kepsek Rosmaida Purba kepada Kadis Pendidikan, Haris Lubis itu bernomor 4-2337-SMA N8-E6-2024. Surat itu tertanggal 26 Juni 2024. SMA Negeri 8 Medan tidak dapat melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah dilaksanakan, demikian isi surat Kepsek Rosmaida Purba tersebut dikutip, Kamis, 4 Juli 2024. Lebih lanjut, Rosmaida Purba menegaskan, keputusan yang diambil mereka tidak ada kaitannya dengan orang tua siswi, MS yang melaporkan dirinya ke polisi dalam dugaan pungutan liar, Pungli, di SMA N8 Medan. Keputusan itu disebut Kepsek Rosmaida Purba sudah sesuai dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2016. Maka keputusannya tersebut tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu, Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara No. 421-35029-BIT-PSMA-E6-2024. Dengan surat bernomor 42337-SMIN-8-E6-2024 berisi perihal peninjau kembali, tidak berlaku bagi Kepsek SMIN-8 Medan Rosmaida Purba. Cara menghilangkan, dengan kondisi ini, Kepsek SMIN-8 Medan Rosmaida Purba seakan berbalas pantun dengan Kadis Pendidikan Sumut, Haris Lubis. Terima kasih.